Semua yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. God bless semuanya. Ya, kita beri kemuliaan buat Tuhan kita ya. Buat anak-anaknya tadi. Ya, jadi buat orang tua dan opung-opung di sini. Ada yang sepantaran kita sudah jadi opung. Sebentar lagi ya bro dar, kita. Kita selalu merasa young but not so young. Makanya dari baju kita kelihatan kan, kita coba ini looks young. Ya, hari ini saya disampaikan bro atur untuk menyampaikan tentang financial victory, kemenangan dalam keuangan. Saya hari ini berdiri di sini bukan sebagai orang yang lebih hebat dan luar biasa dibanding saudara-saudara dalam pengelolaan keuangan. Tapi di sini lebih kepada kita di sini. saya hari ini mau sharing tentang perjalanan kami dan pengalaman kita saya sendiri. bagaimana dalam keuangan kita itu sampai hari ini tidak berkekurangan. Saya mungkin karena tadi penyerahan anak, saya masih ingat dulu pertama kali saya penyerahan anak. Dalam pemikiran saya cuma satu itu, saya serahkan anak saya. Karena saya tahu financially saya not so good gitu. Khawatir deg-degan sekolah mau pakai apa, mau makan pakai apa. Kan di sini pernah dengar kan saya itu pada saat itu ya mau makan aja harus pakai apa namanya, goreng ikan koi kan. Jadi ya itu deg-degan. Tapi saya mau sampaikan ketika kita berserah kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil dan Tuhan akan pelihara kita. Sampai hari ini pun kita masih oke. Brodar masih oke. Brogun masih oke. Saya itu dalam enam bulan gak bisa lari tambah berat badan. Ya betik tidak kekurangan makan tau. Nah dulu itu saya juga itu ada satu. Setelah itu saya menyerahkan Claudia sama Nicole. Wih dapat anak satu lagi kan, Jason. Pada saat penyerahan anak deg-degan itu. Aduh harus saya langsung bilang sama Trace itu close shop. Pabriknya harus. Karena mau-mau sekolahin gimana itu. Tapi ya saya mau beritahu ya. Tapi ketika kita jalan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan itu akan provide. Malah itu beberapa tahun setelah Jason lahir. Saya mulai merasa, eh boleh ya tambah satu anak lagi. Tapi Trace udah gak mau. Dia bilang, kamu yang bilang close shop. Wah saya bilang itu dibuka lagi. Dia bilang, enak aja. Ya 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 belah-belah terus itu. Ya kamu aja dibelahkan gitu. Waduh jadi gak jadi itu. Jadi itu saya mau sampaikan itu bahwa God is good. Kalau Tuhan minta kita itu dari bapak dan ibu yang ada di sini. Saya itu sudah melakukan satu kesalahan. Iaitu close shop. Habis itu membuka lagi susah setengah mati. Nah dan sampai hari ini belum terbuka-beter buka. Jadi itu. Nah tapi saya mau sampaikan gitu. God says, go and multiply. Frankie waktu keempat kelam kabut. Dia bilang itu mau makan apa. Tapi hari ini survive dan tambah gemuk. Jadi God. Tuhan tidak akan. Jadi itu bapak dan ibu yang masih ada kesempatan nambah. Nambah itu. Ya. Kalau ada kesempatan kalahkan broda sama Frankie. Silahkan. Aduh. Saya itu regret ini. Jadi kalau broda kan selalu masih bisa katakan challenge kan. Saya gak bisa challenge. Udah close shop. Nah saya mau sampaikan satu hal itu tentang isak. Isak itu di kejadian 26 IAM pertama. Saya masih ingat di tahun 2002 atau 2002. Broda pernah sampaikan tentang isak ini. Dan figure ini menjadi suatu yang melekat di diri saya. Nah saya ingat terus. Nah saya mau sharekan rendungan ini. Buat bapak dan ibu yang tahun 2002 tidak ada di sini mendengarkan broda sampaikan. Saya sampaikan ulang. Nah kejadian 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu isak pergi ke Gerar. Kepada Abi Melek. Raja orang Filistin. Nah saya mau buka dengan ini. Isak itu ketika di dalam dia, di dalam zamannya. Dia ada di dalam zaman kelaparan. Dan ini bukan yang pertama kali. So he know what is going to happen. Jadi pada saat itu dia mau keluar dari itu. Dia mau pergi dari tempatnya. Dia mau pergi ke tempat lain sebenarnya. Nanti ada ayatnya. Dia mau pergi ke Mesir. Mampir dulu di Gerar. Dan habis itu mau pergi lagi. Dia pergi dari satu tempat ke land of his enemy. Makanya kenapa saya bilang enemy? Karena pada saat itu Ripka adalah istrinya. Dia katakan Ripka itu is very pretty. Dan dia takut dia akan dibunuh. Karena kalau istrinya itu cantik. Dan makanya dia katakan itu adalah saudaranya. It's not wrong. Karena dia adalah sepupunya saudaranya. Tapi dia tidak cerita bahwa itu adalah istrinya. Dan kejadian 26 ayat 12 dan 13. Dikatakan maka menaburlah isak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat. sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Kalau di dalam Alkitab, Tuhan itu kaya gak? Tuhan itu kaya. Memiliki semuanya. Semua emas di dunia, bumi, permata, semua milik Tuhan. Dan kalau Tuhan tulis di dalam Alkitab, dia menjadi sangat kaya. That means he's filthy rich. Tapi cuma dulu tidak ada Forbes. Sehingga tidak tercatat dia itu lebih kaya atau gimana. Lebih kaya Bill Gates, Elon Musk atau itu kan. Tapi he's very very rich. Kalau dikatakan di dalam firman Tuhan. Dia adalah rich. Berarti dia sangat-sangat rich. Kenapa saya pilih figure hari ini di sini? Adalah karena dia kaya bukan karena keturunannya. Bukan karena ada warisannya. Tapi dia mulai financially victory. Justru di dalam situasi yang sangat tidak memungkinkan. Yang menurutnya itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Yang mana dia harus lari dari kenyataan. Tapi dia dapat menjadi diberkati Tuhan. So it's not about the situation. Bukan situasinya sangat kondusif. Sehingga dia menjadi kaya. Bukan karena ekonominya luar biasa dia menjadi kaya. Tapi dia menjadi kaya di tengah-tengah ketika lagi datang aparan. Nah pertanyaan slide kedua. Pertanyaan berikutnya. Apa yang membuat Ishak kaya? Apakah keturunan atau genetiknya? Sekarang banyak anak muda. Sekarang mulai ada satu itu apa namanya? Laboratorium. Anak di dalam kandungan dia sudah bisa tahu ini bibit unggul atau enggak. Waduh. Saya bilang ini. Mendahului Tuhan. Oh kalau bukan bibit unggul gimana itu? Dia aborsi. Bisa tahu dia itu nanti itu jadi apa namanya? Hyperaktif dan apa itu. Yang anak-anak itu sekarang otis atau tidak. Dia bilang bisa tahu. Nah kalau cacat atau enggak ya gampang lah dari fotonya kan. Sekarang dia tes genetik. Wah saya bilang itu mendahului Tuhan sekali itu. Nah tapi ya sekarang jaman teknologi sudah masuk ke begitu. Nah pertanyaannya sekarang ini Ishak itu menjadi kaya. Apakah karena genetiknya hebat? Enggak. Menurut saya Ishak itu genetiknya coward. Kenapa saya bilang coward? Sorry. Mungkin ada yang setuju. Kenapa saya katakan coward? Karena begini. Kalau ada orang yang mengganggu istri saya. Saya pastikan. Genetika lama saya sebelum saya lahir baru muncul. Pasti dong. Men's reaction. Jangan lihat broder begini. Kalau si Jesse ini. Woy kungfu dia. Karena itu insting. Nah yang ini. Karena dia takut mati. Istrinya. Dikatakan saudara. Silahkan. Jadi dia itu sebenarnya istilahnya begini. Istrinya yang didorong ke depan dia di belakang. Please. Menurut saya it's a coward action. He is not a hero. Dia bukan warrior. Dia bukan seperti Daud. Daud golia saja dihadapi. Itu baru bibit unggul. Tapi yang ini. Orang belum datang. Jangan-jangan saya dibunuh. Nah itu sudah. Step back itu sebelum dia maju. So genetically I don't think so. Dia bibit unggul. Then why? Apakah karena isak jagoan? Atau hebat? No. Coward? Apakah karena isak pintar atau smart? Saya rasa enggak. Karena kenapa? Kelaparan. Dia enggak memikirkan lain-lain lagi. Dia lagi sedang mau lari. Dari kenyataan. Dia mau pindah ke tempat lain. So jadi keberhasilannya isak. Untuk mendapat seratus sekali ini Pak. Bukan karena di dalam Alkitab. Dia dapat teknologi. Yang bisa itu genetic modification. Oh tumbuh. Enggak. Padahal dia mau pergi dari tempat itu. Tapi Tuhan katakan jangan. Nah berikutnya. Apakah isak dirundung keberuntungan? Apakah isak adalah right man in the right time? Or in right place? Saya rasa bukan. Sudah pasti bukan right time. Karena kenapa? Lagi kelaparan. Right place enggak? Enggak juga. Karena dia ada di tempatnya enemy. Di mana dia takut dibunuh. So he's not the right man at the right time at the right place. Jadi itu bukan keberuntungan. Then why? Does Isaac got blessed? Bukan right man, right time, right place. Sekarang kan banyak sekali orang anak muda kan itu harus dihitung. Right man, right time, right place. Right economy. Right technology. Right industry. Jadi semua orang lagi startup. Startup. Right time for startup. Tapi sekarang banyak yang bitcoin tutup. Dogecoin. Dogecoin namanya saja doji. Tahu doji? Doji means scam. Makanya banyak orang kena doj kan. Tahu gak doj itu berarti ya? Kalau ada bola kita doj. Gitu kan? Kalau ada orang yang tak doj. Gitu kan? Nah banyak orang kena doj. Karena koinnya lebih hebat. Foundernya yang kaya. Let me tell you one thing. Why is Isaac blessed? Yang pertama. Trust in God. Saya bacakan di kejadian 26 ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Serta berfirman. Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang ku katakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau. Dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan keturunanmu. Akanku berikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menempati sumpah. Yang telah ku ikrarkan kepada Abraham ayamu. Jadi first step dalam Isaac menjadi blessed adalah trusting God. Secara nalar, it's not happening. Pertama, zaman kelaparan. Kedua, dia ada di negeri orang yang mana dia takut dibunuh. Betul? Security wise not safe. Secara itu, secara ekonomi, no good. Tapi dia memilih untuk trusting God. Jadi kita ini, di dalam kesempatan ini. Orang boleh katakan kemungkinan resesi dari Amerika akan bisa merebak dan membuat Indonesia menjadi masalah besar. Orang boleh katakan Ukraine war akan membuat kelaparan. Sekarang orang sudah tidak lagi ekspor gandum. Dan sehingga kita akan kekurangan pangan. Bukankah ini sound very familiar seperti di jamannya Isaac. Bukankah itu adalah kedengaran hampir mirip dengan Isaac. Di mana zaman kelaparan dia susah makan. Tapi saya mau beritahu kepada setiap kita. Mau makan atau tidak itu. Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Bahwa burung di udara yang tidak menabur pun diberi makan oleh Tuhan. Apalagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Dan Tuhan katakan demikian. Carilah dahulu kebenarannya. Kerajaan dan kebenarannya. Dan semuanya itu. Semuanya itu apa? Semua yang dicari oleh dunia. Orang-orang di dunia. Akan ditambahkan kepadamu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan mengatakan. Dia akan melindungi Anda. Yang paling susah adalah ketika Tuhan katakan dia mau melindungi kita. Dia katakan kepada Isaac. Bahwa Isaac. Hanya ini. Stay. Dia katakan secara nalar. Dia katakan no. Dia secara nalar. Dia katakan wow. Saya nanti dibunuh Raja Aba Mena gimana? No Tuhan. Tapi kan tanahnya kan ini. Kering. How? God. How? Saya advisor saya. Nah problemnya. Kadang kita dengar advisor. Saya yakin Isaac itu dengan banyaknya orang. Dia ada advisor pertanian. Dia ada advisor ini. Dia ada advisor petenaka. Dia ada advisor semuanya. Dan mereka katakan no way. Tapi karena dia dengar sendiri dari Tuhan. Tuhan datang dan berbicara langsung kepada. Berhadapan dengan Isaac sendiri. Isaac memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dan bukan advisor dunia. Jadi ini adalah ini. Ini yang harus kita tahu. Nah hari ini saya mau sampaikan juga satu hal. Kebanyakan orang mengajarkan financial freedom. Itu adalah dari sisi memanage keuangan. Penghasilan dan pengeluaran. Pengeluaran harus lebih kecil. Kita tahu lah. Bagaimana kita mengatur supaya ada financial security. Di dunia sekarang itu ada financial planning. Di YouTube. Di Google. Semua bisa dapat. Tapi hari ini saya mau kita itu juga ada balance-nya. Banyak sekali orang mengajarkan financial freedom adalah dari sisi kontrol keuangan keluar. Tapi ada satu sisi lagi. Yang menurut saya sama pentingnya. Atau mungkin lebih pentingnya. Adalah bagaimana meningkatkan revenue. Meningkatkan penghasilan. Yang Isaac lakukan adalah dia meningkatkan penghasilan. Karena dia mau manage kelaparan. Dia mau kasih makan, mau kasih beras. Dan ke dulu kalau kita bayar kepada karyawan itu adalah pakai gandum. Pakai itu kan. Nah sekarang ini dia itu gak mampu lagi bayar-bayar gaji kan. Makanya dia mau kelaparan. Dia mau pergi karena company-nya udah mau bankrupt. Karena ya gak ada makanan. Gak ada ayam, gak ada itu. Gak ada kambing dan semua sebagainya. Nah sekarang dia is in financial difficulty. Tapi yang dia lakukan. Makanya dia mau cari ke tempat lain untuk mendapat safe haven. Mendapat suatu tempat dimana dia bisa itu safe. Pas-pasan. Tapi Tuhan tidak mau dia menjadi pas-pasan. Mungkin kalau dia pergi ke sana. Dia masih cukup untuk makan. Dia bisa hidup. Tapi Tuhan mau dia naik menjadi kian lama. Kian kaya. Menjadi sangat kaya. Supaya nama Tuhan dimuliakan di muka bumi ini. Demikian juga setiap kita. Ada waktunya kita itu memanage our back end. Saya tidak bilang itu salah. Sangat penting juga. Karena back endnya kalau gak dimanage. Yang pintar memanage yang back end itu adalah para diaken kita. Kalau saya sama broda itu yang pengeluaran. Mereka para diaken ya. Ya ya ya. Brogun sama Broisan adalah yang menempel. Jangan. Super glue. Lamp. Nah jadi it's good. It's really good. Tapi ada satu sisi. Hari ini saya mau ajarkan karena I'm probably in business. Jadi saya mau ngajar itu how to multiply seratus kali lipat bagi kemuliaan kerajaan Tuhan. Tapi mungkin ada disini yang katakan. But I'm just an employee. Employee juga. Perlu CEO. Tau gak banyak sekali multi billion S sekarang ini adalah mulai dari dia adalah CEO satu perusahaan yang besar. You can be one. Waktu tahun 98, 99, waktu saya ketemu dengan brodar. Istrinya masih, si Jesse masih singer. Brodar kadang main drum atau gitar. Citibank employee. Tapi sekarang Deputy President Director of a bank. Soon. President Director. Hebat loh. You can be one. Kalau Tuhan menunjukmu. Kalau Tuhan menyertai-mu. Kalau Tuhan, tapi kita harus pertama, pekah dulu. Trust in God. Tapi trust in God. How can you trust in God when you don't talk to Him? Simple. Kalau kita tidak pernah berbicara sama Tuhan, bagaimana kita dengar suara Tuhan? Maka dengan itu, yang pertama itu trusting God. Karena dia memberi kesempatan. Saya yakin, walaupun dia pengecut. Mungkin pada saat itu justru dia lagi ketakutan. Dia cari Tuhan. That's the right thing he do. Dan dia mendengar suara Tuhan. Walaupun dia pengecut, tapi ketika dia dengar dari Tuhan, dia berani mengatakan kepada semua advisors. Listen to me. God say stay. Nah, dia put on the food. Kadang-kadang kita ini udah dengar, tapi habis itu udah dengar suara Tuhan ini. Tapi ketika kita keluar, eh dengar baca whatsapp lagi. Takut lagi, ciup lagi. Tapi hari ini, ketika kita dengar suara Tuhan. Kita harus tahu. Karena kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melakukan suatu justru. Ini spesialisasi Tuhan kita itu. Dia akan membuka pintu saat tiada pintunya. Dia akan membuka jalan saat tiada jalan. Dia adalah Tuhan yang membukakan sungai mengalir di padang gurun. Yang orang katakan mustahil, itulah spesialisasi Tuhan kita. Jadi di jaman sekarang ini, di jaman gonjang-ganjing ini. Mau pandemi, mau tidak pandemi. Mau nanti gak tahu apa, monkey disease. Mau tiger disease, safari disease. Semua campur aduk. Nah, semuanya itu kita gak akan khawatir kalau kita sudah dengar dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. God is good. Hari ini, saya tidak panjang lebar. Kita yang pertama harus percaya Tuhan. Tapi Tuhan adalah baik. Bahwa Tuhan kalau bersama dengan kita, kita tidak perlu khawatir. Saya perlu beritahu. Ketika saya dulu itu, tahun 98, 99. Kalau orang lihat saya itu, saya itu mirip bibitnya itu seperti Isaac. Nothing. Pak Edi Leo masih sering sekarang gitu. Aduh, dulu itu Hong ini culun. Mungkin karena kalau tidak culun, tidak dipakai Tuhan. Karena culun, Tuhan bilang gini-gini. Iya, iya, iya. Tuhan bilang, iya, iya, iya. Pak Edi bilang, maafi orang. Iya, 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 iya. Karena itu. Culunnya itu. Jadi kita harus seperti baby. Culunnya sama Tuhan. Kekayaan di dalam wealthiness di dalam Tuhan. Ada dua figure lah. Satu lagi Salomo. He's the most successful king dalam sisi uangnya. Tapi belum tentu di dalam sisi moral, right? Sisi keuangan. Tapi Salomo, kita juga harus tahu. Dia kayaknya itu. Berkuasanya dia. Enggak ada di dalam kita karena dia itu, waduh, pintar banget. Enggak. Justru dari awalnya dia culun. Dia enggak tahu ketika diangkat itu. Dia masih anak kecil. Dan dia katakan, Tuhan. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Teach me. Nah itu. Mulai dari situ. Jadi orang yang hebat di dalam Alkitab ya. Enggak ada di dalam Alkitab. Makanya itu. Anak muda khususnya itu. Yang dengar di rumah maupun ada di sini. Orang katakan itu kamu harus pintar, hebat, ada skillful dan sebagainya. Dan di dalam Alkitab ini, tidak ada orang yang sangat-sangat skillful dipakai Tuhan sejak menjadi luar biasa, enggak ada. Untuk menjadi kaya itu, Tuhan tidak katakan, you have to be so skillful. Enggak ada. Pinter berantem. Kan dulu itu berantem itu ya. Karena war kan. Di mana-mana war. Jadi orang yang itu, wah bodinya besar, wah kekar, kayak Arnold Schwarzenegger, six pack, wah itu, itu adalah orang yang kuat. Tapi gini, untuk menjadi suksesful, tidak ada. Di dalam Alkitab, katakan kita harus suksesful. yang ada di dalam Alkitab itu, work hard. Be loyal. Be faithful. Not smartful. Faithful. So I'm telling everyone, everyone here, have a chance, to become successful, in the name of Lord Jesus. Saya bukan prosperity teaching. Tapi saya mau beritahu bahwa, banyak sekali orang itu sekarang ini, ditipu oleh dunia, sehingga dia itu retreat, sebelum moving forward. Karena kenapa? Dia katakan, I'm not born in a good family. I'm not so smart. Bromad has more white hair, smarter looking. Kan? But, the thing is that, saya mau beritahu, di dalam Tuhan itu, Tuhan tidak cari, apa yang dicari dunia. Tuhan cari, faithfulness. Jadi hari ini, cukup anda faithful, that's my second point, work hard, and you can be there. Next slide. Kejadian 26, ayat 12. Maka menaburlah isat di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil seratus kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Seratus kali lipat, saya lagi merenungkan itu. Bisa gak, dia tanamnya cuma sepuluh, sama seperti contohnya, saya sama Frankie kan, saya tanam sepuluh, Frankie tanam sepuluh. Walaupun punya saya, mangga saya itu lebih dahsyat, bisa bayangkan seratus kali lipatnya Frankie gak? It looks like impossible, dalam setahun. Karena gak mungkin bulir-bulirnya itu, jadi ada bulir, jadi satu pohonnya saya, seratus bulir. But I think, isat, bisa seratus kali lipat itu, karena dia juga tanamnya lebih banyak. Orang lain mungkin, ayah, semai, kipas-kipas, panas ya, gak ada air. Tanam sekedarnya, satu hektar dia tanam satu hektar, ngapain tanam banyak? Karena gak ada air. Zaman kelaparannya dulu, itu karena kekeringan, betul? Ya, Pak Cahyono kan, betul gak? That's the only reason, orang ada famine, karena kekeringan. Tapi, karena isat sudah dapat dari Tuhan, dia ada lahan, seberatus hektar dia semua dia tabur. Dia bekerja. Dia bekerja. Yang mana tadinya, dia berpikir untuk pergi, tapi sekarang karena dia dapat dari Tuhan, dia mulai menabur, dia harus kerja. Tidak ada orang, kalau kita percaya Tuhan, kadang-kadang, Kristianity, kita ketika kita percaya Tuhan, kita berpikir, saya di rumah, saya percayakan saja sama Tuhan. It doesn't work that way. Makanya Tuhan katakan, kalau orang menyuruh kita, berjalan satu mil, kita berjalan berapa mil? Dua mil. Kristianity, bukan itu hanya, kita itu bergantung kepada Tuhan. Sama seperti agama saya dulu, di mana saya pay-pay. Dijitnya berapa? Dia kasih dijit, saya beli togel. Langsung seratus kali lipat, kan? Oh, kemarin itu, one of my tea lady, di Singapura. Dia sudah quit. Anti-anti bongkok. But dia kena, itu loteri di Singapura. Get 1.2 million Singapura. Resign. Tapi saya beritahu ya, Tuhan kita, bukan tipe loteri. Tuhan kita itu, kalau bless kita itu, langgeng. He keeps growing, growing, and sustainable growing. Itu dari Tuhan. enggak ada one shot gitu. Saya dulu juga berfikir, kalau saya dapat project ini, one shot. Tapi God keeps us growing. Young man from NASA, you will keep growing. Did. Trusting God. Someone take your business. But God can give you back a hundred times. Karena our God is a great God. but we have to work. Enggak bisa itu sit back dan habis itu kita just pray, pray, and pray. But you don't sow. Enggak boleh. Baik dalam musim yang bagus, maupun musim yang tidak bagus, kita harus menabur. Kalau sudah tidak ada tempat menabur, naburlah di lahan misi. Ladang misi itu adalah tempat taburan. Tidak ada korelasi enggak? Misi dengan pertanian. Secara saintifik enggak ada. Tapi secara blessing. Itulah blessingnya Tuhan. Buat kita. Jadi kita jangan lupa menabur. Menabur hari ini. Saya mau sampaikan next topic saya itu adalah giving. Karena dalam keuangan ini tidak bisa kita itu pisahkan dengan giving. Banyak sekali orang berpikir kalau kita ambil, kita untung. Next slide. Coba. Ishak itu peace loving and giving. Kejadian 26 ayat 15. Segala sumur yang digali dalam zamannya Abraham, ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Sad. Yang membuat dia itu bisa seratus kali lipat. Setelah dia menjadi seratus kali lipat, dia sudah di blessing oleh Tuhan. dan dia berpikir, saya sudah taat kepada Tuhan. Saya sudah nabur dan sekarang sudah seratus kali lipat. Hal berikut terjadi adalah dia diusir. Karena kenapa? Karena blessingnya itu. Sumurnya semua ditutup. Nah saya tidak bacakan satu-satu tapi saya sampaikan. Setelah itu dia pergi. Wah keluar. Kering kan? Mau nabur di mana? Dan saya mau beritahu. dia ketika diusir, lahannya gimana? Lahannya dia sudah tanam gimana? Direbut pasti. Udah pasti. Diusir. Direbut. Tapi dia tidak berpikir. Dia tidak bilang, Tuhan. Piye. Enggak. Dia tidak bilang, Tuhan. Lihat apa yang terjadi? Enggak. Tapi apa yang dilakukan oleh Isaac, dia pergi lagi. Work hard lagi. Cari lagi sumur. Dia gali lagi. Gali. Ketemu air. Ketemu air gimana? Orang Gera datang. Wilayahku. Ini mirip-mirip BPN di Indonesia. Kalau kita ada lahan, besok itu ada satu lagi datang. Ya. Ya Frankie tau lah ya. Sama dengan kita itu di mana itu? Di Manado. Kolongan. Sama. Lahan. Wih, lahannya udah banyak orang datang. Dia bilang, eh lahanku. Nah. Tapi apa yang dilakukan Isaac? Give. Silahkan. Tau gak kenapa dia bisa give? Karena dia tau. Blessingnya. Seratus kali dibahatnya. Bukan karena sumur. Tapi karena God. Please. Dia silently. Confident. I will show you. It's not the sumur. Dia pergi. Gali lagi. Air lagi. Keluar lagi. Datang lagi si gerak. Ambil lagi. Please. Dia pergi lagi. He is so confident with God. Karena kenapa? Abraham mengajarkan. Bapak segala iman. Orang beriman. Dia pernah mau disemlih. But the father choose to trust God. Sampai Isaac pun mau dibunuh. Abraham trust God. Demikian juga Isaac mendapat. Makanya anak. Jadi ini menjadi legacy. Nanti orang tua. Mau turunkan kepada anak apa? Faithfulness. Kalau kita turunkan duit. Bisa habis. Kita mau turunkan perusahaan. Bisa habis. Kita mau turunkan ilmu. Bisa habis. Tapi kalau kita turunkan. Tuhan. No one. Can take it away from him or her. Jadi itu. Dia katakan. Please give. Makanya dia adalah orang yang peace loving. And giving. Berapa banyak kita disini. Kadang-kadang kalau kita di dalam pekerjaan. Kita disikut oleh teman sedikit. Bukan uang diambil loh. Hanya karena kreditnya aja itu. Idenya dia. Dia datang ke bos. Hei kemarin. Saya tidur dapat ilham. Dia tunjuk ke bos lebih dulu. Wah. Si agungnya. Gimana ini. Teman satu komsel lagi kan. Wah contohnya ya. Contohnya. Tapi kalau orang yang peace loving. Gini. Orang yang peace loving and giving. Dia akan bilang. It's okay. Karena orang yang confident sama Tuhan itu. Confident bahwa idenya tidak akan bakalan habis. Itu adalah orang yang trusting God. Dia tidak akan peduli. Orang mau curi kreditnya. Orang mau curi idenya. Orang mau curi apapun teknologinya. Karena dia tahu. Kalau Tuhan bersetangan dengan dia. Dia akan keluar kreativitas. Yang jauh. Jauh. Jauh lebih bagus dibanding dengan semua orang. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Itulah confidence kita. Ketika kita kerja hari ini. Kita mau kerja gimana. Kita harus menjadi orang yang seperti Isa. Tapi di dunia. Orang katakan dia loser. Dunia. Karena kenapa? Dunia tidak mengenal. Hukum Tuhan kita. Nah saya baca selanjutnya. Ini very good. Dan setelah dia gali lagi. Gali lagi ketemu air. Dia gali lagi ketemu air. Dia dicuri terus berulang kali. Ladangnya semua direbut orang. Tapi dia semakin hari semakin berkuasa. Bukan semakin miskin. Tapi semakin kaya. Sampai satu hari datanglah Abi Melek dari Geran mendapatkannya. Bersama-sama dengan Ahuzad sahabatnya. Dan Pikol. Kepala pasukannya. Tetapi kata Isa kepada mereka. Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepada aku? Dan telah menyuruh aku keluar dari tanamu? Jawab mereka. Kami telah melihat sendiri. Bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata. Baiklah kami mengadakan sumpah setia. Satu hari nanti. Mereka yang mencuri idemu. Satu hari nanti. Mereka yang dulu itu menipumu. Satu hari nanti. Mereka yang menyikutmu. Mereka akan datang katakan demikian. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata. Baiklah kita mengadakan sumpah setia. Antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengingat perjanjian dengan engkau. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu. Dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan. Bapak dan ibu hari ini. Financial freedom. Bukan masalah betapa hebatnya kita. Tapi betapa setiannya kita kepada Tuhan. Dan betapa kita mau tepati firman Tuhan untuk menabur. Dan memberi. Ada dalam firman Tuhan. Lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Tapi dunia mengajarkan. Lebih baik menerima daripada memberi. Karena kalau kita memberi, kita rugi. Kita boleh belajar. Tahu gak kenapa Tuhan mau kita itu memberi persembahan. Bukan karena Tuhan kekurangan duit. Jadi seringkali kita itu ada pemikiran bahwa itu, wah kita itu, ya pastikan The Best lagi mau bangun buat Pak Jeff itu kekurangan. Kalau Bapak dan Ibu tidak memberi, Tuhan juga bisa membuat orang lain memberi. Tapi kalau orang lain memberi, di mana posisimu? Nah itu pertanyaannya. Itu adalah dulu pernah pertama kali. Sorry saya lewat dikit ya jamnya. Dulu itulah pertanyaan saya ketika saya mau bayar perpuluhan yang pertama kali. Bapak dan Ibu tahu, pertama kali saya memberi perpuluhan. Itu adalah 35 ribu. Jadi you know penghasilan saya berapa? Kali 10 aja. Pada saat itu 35 ribu. Mau bayar SPK pun gak cukup. Karena SPK saya masih ingat banget itu. 75 ribu. Karena hampir saya keluar dari The Best karena SPK. Karena tiap hari tanya, SPK, SPK, tapi 75 ribu ditembak. Wah, tough. Gak ada duit mau bayar 75 ribu. 35 ribu. Pada saat saya di ATM-nya, saya berpikir, 35 ribu tidak berarti loh bagi Tuhan. Tapi berarti banget buat saya, karena saya gak bisa makan. Tapi saya di dalam itu ya, culungnya tadi itu. Karena Pak Edi Leo bilang, perpuluhan is perpuluhan. Terasulah 35 ribu. Tapi saya mau beritahu. Hal-hal gitulah yang menggetarkan hati Tuhan. Hari ini kita gak jangan itu berpikir itu, oh, I can't do it. I can't do it. Justru itu. Sama seperti Isa. Di saat yang paling krusial, Tuhan mau tahu. Kamu pilih Mesir atau pilih aku? Kamu mau pilih hidup begitu-begitu aja atau mau pilih 100 kali lipat? Saya mau beritahu. Pekerjaan Tuhan tidak akan pernah kekurangan uang. Bukan karena di best-nya hebat. Tapi karena itu pekerjaan Tuhan. Tuhan bisa menyuruh orang yang tidak kita kena tiba-tiba transfer. Seringkali kita ketemu. Dan saya tercatat itu dua kali. Bro Dal juga pernah. Ketika benar-benar kita di sini perlu untuk bangun gedung ini. No money. Gak ada. Dan dulu ya kita itu ya manajer, bang, ya saya. Belum direktur, belum CEO. Saya juga itu. Kita harus lakukan apa? Sorry, ini harusnya bukan kantong kanan, kantong kiri ya. Kantong kiri, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri gak boleh tahu. Tapi hari ini, ini udah berapa puluh tahun lewat. Kita ceritakan. Ada waktunya, saya sama brother itu ketemunya di Bintaro, di Pedopo itu. Kita berdua nangis. All out. Kayak di casino, show hand. Gak ada chip lagi itu. Kalau bisa digadai, celana dalam pun mau digadai yaudah. Tapi gak laku kan? Iya. Jadi gini. Hal begitu, susah diulang. Susah diulang. SPK. Semangat. Karena SPK kan, saya tadi bilang 75 ribu. Itu heavy. Jadi ketika saya menjadi itu koordinator ke SPK. SPK. Bebas merdeka. Jadi ini, SPK itu ketika saya jadi koordinator, kita dapat, kita berdua dapat, free. Karena kenapa? Masa saya dulu itu kesusahan gitu, sekarang saya mau ulang lagi buat kesusahan orang lain kan. Free. Gak tahunya. Karena biasanya SPK itu kan 20-30 orang kan. SPK free. Pertama daftar, 111 orang. Gak cukup. Ya, benar-benar gak cukup. Karena budget kita itu ya hitung aja 20-30 lah, banter-banter gitu lah. Gak tahunya karena free-nya itu. Dan itu setahun tujuh kali. Habislah uangnya itu. Terkurasa. Saya masih ingat satu kali itu, dari punca udah telpon. Pak, kalau gak dikasih DP sekarang, udah mau dikasih orang lain. Kita flyernya sudah, orang sudah daftar, tapi bolui. Tipis. Udah. Saya pulang, saya masih mengucap syukur, karena saya pulang saya cerita sama Tris. Bagaimana? Tahu gak? Saya cuma bilang, gini-gini dulu kan. Boleh gak cincin kawin sama kalung emasnya. Saya ambil, saya gadai di pegadaian. Hanya supaya SPK-nya bisa jalan. Saya bukan menceritakan ini sebagai sombong atau hebat. Tapi saya mau beritahu kepada tentang hati memberi. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika Tuhan melihat wanita tua yang memberi dua peser itu, dia katakan wanita ini memberi lebih dari semua disini. Karena dia memberi nafkahnya. Everything you have. Everything. Saya sama berudah, kita berdua tidak ambil gaji dari sini. Kita berdua adalah orang yang sama-sama memberi persembahan. Jadi hari ini kita bicara bukan supaya persembahan naik. Besok itu sudah beli mobil baru. Wrangler Jeep gitu kan. Enggak. Kita ini sama-sama. Tapi kita mau sharing. Ini yang dilakukan brodar. Saya menjadi saksinya. All out. Pernah ada satu kali yang ada di Papua kan. All out. Tapi all outnya itu, Tuhan jadi all out. Jadi brodar ada disini sekarang ini. Ya memang brodar pintar. Brodar juga handsome. Tapi gini, lebih dari itu brodar cinta Tuhan. Kita beri tumpu tangan dulu dong. Saya yakin itu, bukan apa-apa ya. Saya yakin kalau diriksi pada saat itu, Mau cari orang yang lebih ganteng atau lebih pintar, Pasti ada. Pasti ada di dunia ini. Mau cari orang yang lebih pintar dari saya di bidang pertambangan, Bidang apapun, pasti banyak sekali. Tapi Tuhan tidak mencari orang seperti itu. Dia tidak melihat Isaac itu coward or not. Dia tidak melihat Isaac itu pintar or not pintar. Tapi Tuhan melihat apa yang dia mau taat atau tidak kepada Tuhan. Hari ini kalau kita mau taat, kita mau beli all out kepada Tuhan. Saya mau beritahu, kita akan lihat. Dan saya mau tahu, saya mau beritahu. Jangan hari ini kalau kamu mau memberi persamaan, Adalah saya mau memberi persamaan all out. Karena kenapa? Tahu bilang seratus kali lipat. Besok dia tunggu. Kapan seratus kali lipat? Kapan seratus? Tidak terjadi. Karena kenapa? Engkau memberi ini, Engkau sedang menaruh uang di Tuhan, Dengan satu pemikiran. Mamon dihadapan Tuhan. Kalau kamu beri supaya dapat duit, Berarti kamu itu bukan karena cinta Tuhan. You do this because of mamon. Dan kamu tidak boleh Ada dua Tuhan. Pasti kamu prioritaskan satu dan tidak prioritaskan yang lain. Jadi kalau kamu memberi hari ini, Memberilah karena I love Jesus. Tuhan urusan Tuhan mau besok, mau kapan, mau memberi kembali. Kita enggak tahu. Enggak juga tetap kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Tapi kalau kamu memiliki attitude kayak begini. Seperti perempuan tua yang memberi dua peser. Seperti wanita yang memberikan makanannya kepada Elia. Dan dia tahu bahwa habis dia memberi tepung dan minyak zaitun itu. Habis finish. Next it. She's going to die. Tapi Tuhan pelihara. Demikian juga kalau kita memberi hati tulus kepada Tuhan hari ini. Pasti Tuhan bela. Katakan samping kanan kiri. Show hand. Berani enggak kita show hand? Ya ini istilah casino lah. Tapi kita ke Tuhan juga show hand. God it's all yours. Miscaya. Kalau kita itu sudah punya hati untuk Tuhan. Yang all out itu. Cara kita mengalahkan mamon cuma satu. Karena kita tidak perlu belajar untuk mengambil. Lahir pun kalau dulu adik saya ada sesuatu. Saya juga pengen. Naturenya manusia adalah take. Jadi kapan kita bisa mengalahkan mamon? Adalah ketika kita dapat mengalahkan mamon. Go. Give. All out. Ketika itu kita mengalahkan mamon. Dan Tuhan katakan apa itu? Kalau kita mengalahkan mamon. Matius 6 ayat 33. Hebat sekali itu. Karena di atasnya mengajarkan tentang mamon. Kalau kita kalahkan mamon. Kita enggak kejar dia. Dia akan datang. Bunuh dong. Bunuh. Bunuh. Nah itu mirip-mirip. Kalau kita itu dulu waktu muda itu. Ketemu wanita yang kita suka. Sedikit-sedikit tarik-tarik harganya. Jual mahal dikit. Datang semua itu. Kayak kita mancing kan. Harus itu. Jadi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memberi. Kita mau menjadi seperti isap. Niscaya kalau kita itu sudah bisa menang. Mau resesi. Resesi global. Mau perang Ukraina. Perang Taiwan lah. Perang Natuna. Perang apapun itu. Tuhan katakan itu. Bahwa kita ada di kerajaannya. Yang tidak tergoncangkan. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Bapak kami mengecat syukur Tuhan untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan memberi Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami mau memberi dengan attitude yang berbeda. Kami mau memberi dengan attitude. Kami lakukan ini karena kami mengasihi engkau. Kami mau lakukan ini karena kami mengasihi jiwa-jiwa di sekeliling kami. Terserah hari ini hatimu ada di mana. Mulai doakan. Karena kalau kamu anda diberkati, anda diberi additional penghasilan dan sebagainya. Cuma ada satu Tuhan mau. Agar namanya, kerajaannya dimuliakan di muka bumi ini. Sama seperti Isaac ketika dia lakukan ini. Tujuan akhirnya adalah semua orang Filistin. Raja Abi Melek juga harus datang dan mengatakan. Yes. Engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan di muka bumi ini. Hari ini ketika engkau memberi. Atau mulai berdoa. Tuhan. Tahun ini kalau saya dapat hati dari Tuhan. Apa yang saya harus jadi berkat. Di mana? Pemberian. Persembahan. Itu adalah suatu pelayanan juga. Dan juga lebih dari itu. Adalah latihan buat setiap kita. Untuk bisa mengalahkan mamon. Latihan setiap kita. Untuk lebih lagi. Mengasihi Tuhan. Lebih banyak engkau memberi. Engkau pasti akan lebih cinta Tuhan. Karena ada firman mengatakan. Di mana hartamu berada di situ. Hatimu berada. Jika kita mulai menabur ke Tuhan. Hati kita pasti terpau. Terat dengan Tuhan. Kami serahkan setiap kami ke dalam tanganmu. Kami cah syukur hari ini. Engkau adalah Tuhan yang selalu pelihara kami. Kami percaya. Kami tidak akan kekurangan. Karena engkau Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Minta syukur. Haleluya. Amin.